ini adalah patung jenderal bahasukirahmatul dibangunnya patung ini adalah sebagai simbol masa keemasan pabrik kertas bahasukirahmat Banyu-Manyu sejak 26 April 1969 hingga tahun 1989 didirikannya patung ini dengan butuh sepiing pampeh rame hingga wilur untuk lokasi patung pasukirahmat ini kita bisa lihat di aplikasi Google Maps nampakannya kurang lebih seperti ini di aplikasi jenderal TNI Anumerta bahasukirahmat ini meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 8 Januari 1969 dan dimakamkan di Taman Makam Parlawan Kalimba Talur atas jasa-jasanya kepada negara besok harinya pada tanggal 9 Januari 1969 beliau dianugerai sebagai pahlawan nasional berdirinya patung jenderal bahasukirahmat ini berada di Jalan Budiyonolo dulu nama Jalan Budiyono ini adalah Jalan Gunung Ijen tapi semenjak tahun tahun 2008 Jalan Gunung Ijen berganti nama menjadi Jalan Budiyono Lur sedangkan ini adalah view dari Jalan Jenderal bahasukirahmat Jalan Jenderal bahasukirahmat ini merupakan jalan utama provinsi yang ada di sepanjang Kabupaten Banyuwangi Lur nah saat ini kita berada di Jalan Budiyono nama Budiyono ini adalah nama pemilik pabrik kertas bahasukirahmat di tahun 2008 dulu pabrik kertas bahasukirahmat ini adalah sebuah perusahaan BUMN negara tapi semenjak tahun 1991 dioper alih ke perusahaan swasta loh jadi semenjak tahun 1990-an pabrik kertas bahasukirahmat sudah bukan sebuah perusahaan BUMN lagi loh tapi menjadi perusahaan swasta nah ini penampakan di sekitar patung Jenderal besar bahasukirahmat Lur patung ini berdiri kokoh di sepanjang Jalan Budiyono Lur patung Jenderal besar bahasukirahmat ini merupakan simbol masa keemasan pabrik di kertas bahasukirahmat Lur dimana sejak berdirinya pada tanggal 26 April 1969 hingga mencapai masa keemasannya di akhir tahun 1989 Lur patung Jenderal besar bahasukirahmat ini berdiri kokoh dengan tinggi kurang lebih 15 meter ini kita keliling di sekitar patung Jenderal besar TNI bahasukirahmat Lur mutu dari awal didirikannya patung ini adalah sepi in pamrih rame in gawe Lur dalam bahasa Indonesia berarti sepi dalam mengharapkan pamrih yang berlebih tapi ramai dalam menyelesaikan pekerjaan Lur telah mutu awal didirikannya patung Jenderal besar TNI bahasukirahmat ini Lur patung Jenderal besar bahasukirahmat ini merupakan salah satu ikon kota Banyuwangi di masa kemasan pabrik kertas bahasukirahmat Lur dimana pabrik kertas bahasukirahmat Banyuwangi merupakan salah satu pabrik kertas tertua di Indonesia Lur selain pabrik kertas leces di progolinggo dan pabrik kertas gua di Sulawesi lo inilah patung Jenderal TNI anwarta bahasukirahmat Banyuwangi lo selamat menikmati